Intro Upacara Hut Kemerdekaan RI ke-75 Bupatita Laut sampaikan pesan Gubernur Solot Sudah menjadi tradisi pemerintah masyarakat Indonesia menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan RI setiap tahun Upacara pengibaran bendera merah putih ini juga mengenang jasa para pelawan yang telah gugur di medan pertempuran dalam merebut dan memerdekakan Indonesia dari penjajah Tradisi ini juga digelar pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut Namun tahun ini sedikit berbeda karena digelar di masa pandemi COVID-19 Sebelum dan sesudah kegiatan peserta upacara terlebih dahulu mencuci tangan Mereka juga menggunakan masker, perutap kesihatan dikedepankan Meski suasana pandemi tapi tak mengurangi semangat peserta mengikuti upacara memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan RI ke-75 Apalagi performa apik paduan suara ASN PMK Telaut yang membuatkan lagu-lagu kebangsaan makin menambah patriotisme dan kecintaan peserta terhadap Indonesia Bupati Telaut, Elie Ngabel Rasut atau E2L pun bertindak sebagai inspekur upacara Wakil Bupati Mokhtar Arunde para pangga atau MAP, Sigda Adolf Minilang dan seluruh pejabat teras Pemkap Telaut Termasuk para staf khusus tanpa kusuk mengikuti upacara Ketua DPR di Telaut, Jako Mangole dan Unsur Forkopimda juga hadir Tak ketinggalan pula undangan dari berbagai organisasi dan toko masyarakat Telaut Pada kesempatan itu, Bupati E2L membacakan langsung sambutan tertulis Gubernur Sulut Oli Dondokambe Pada kesempatan itu, Bupati E2L membacakan langsung sambutan tertulis Gubernur Sulut Oli Dondokambe Dalam sambutannya, Ode mengingatkan soal penanganan dan penjagaan COVID-19 Ia berharap seluruh kepala daerah dan semua kelangan bersinergi dalam memutus mata rantai COVID-19 Presiden sudah mengeluarkan instruksi atau impres untuk mencegah dan memutuskan mata rantai COVID-19 Yaitu dengan memakai masker, jangan membuat kerumunan terlalu padat, selalu mencuci tangan Kebersihan lingkungan jangan diabaikan, jaga pola makan dan pola hidup sehat Kata E2L mengutip sambutan Oli Dondokambe Upacara peringatan HUT RI menurut Ode dimaksudkan untuk mengenang jasa pahlawan Yang sudah memperjuankan kemerdekaan bagi Indonesia Karena itu, Ode mengajik semua elemen berperan aktif dalam membangun daerah dan memajukan bangsa Selesai upacara bendera, E2L dan MAP serta unsur Forkopimda Menyerahkan hadiah kepada peserta yang mendapat juara pada lomba memancing ikan dan lomba pedato E2L juga menyerahkan SK kepada ASN yang pensiun Wakil Bupati Mukhtar Arunde Parapanga juga menjadi inspektur upacara penurunan bendera merah putih di Talaut Ia memimpin upacara penurunan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Talaut Senin kemarin Turut hadir dalam upacara penurunan bendera tersebut adalah Sekda Adolf Binilang, asisten 1 Daud Malensang, asisten 2 Tony Gagola, asisten 3 Melksion Sawe Suling Dan pejabat Esalon 2 di lingkup Pemkata Laut Bahkan seluruh ASN dan para staff khusus bupati juga hadir Tak ketinggalan juga unsur Forkopimda, toko agama, toko masyarakat dan perwakilan organisasi kemasyarakatan MAP pada kesempatan tersebut mengapresiasi para pelajar yang menjadi pasukan pengibar bendera merah putih atau paskibraka Talaut Tim paskibraka kita tampil disiplin dan penuh semangat dalam menjalankan tugasnya Mulai dari pengibaran hingga penurunan bendera merah putih ujarnya MAP pun menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri dan PPI Serta mentor yang memberikan bimbingan atau pelatihan Sehingga paski berakatan laut dapat menjalankan tugasnya dengan baik Dalam memperingati hari kelahiran Republik Indonesia ini Kita harus yakin bahwa bangsa Indonesia bisa menghadapi segala tantangan Yang hadir untuk bangkit dari keterpurukan bangsa ini Sebagai bangsa yang besar yang lahir dari perjuangan Telah melalui ujian dari tantangan Kita percaya di setiap kesulitan selalu ada jalan keluar dan kemudahan 17 Agustus menjadi momen bersejarah buat bangsa Indonesia Tepat di perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini Masyarakat gencar menggaungkan semangat kemerdekaan Meski di tengah situasi pandemi corona Semangat merayakan hari kemerdekaan rupanya masih tetap tinggi Terbukti masyarakat kompak mengunggah tagar untuk menyambut UTRI ke-75 Seperti yang kita tahu bersama Perayaan UTRI yang ke-75 ini Presiden Jokowi Dodo mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam peringatan UTRI Jokowi menjuarakan untuk mengambil sikap sempurna serentak pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat Presiden mengatakan bahwa kesatuan semangat harus terbentuk Dalam kebangkitan melawan pandemi covid-19 Serta memanfaatkan peluang krisis sebesar-besarnya untuk mengwujudkan cita-cita Indonesia Maju Kita juga harus berterima kasih kepada pejuang kesehatan dalam melawan virus corona Yang menyebabkan covid-19 ini Kepada mereka yang gugur dan membantu memerangi covid-19 Peringatan hot ke-75 RI ini di tengah pandemi corona Membuat perayaan tak seperti biasanya Tak boleh ada lomba hingga pawah yang memang berpotensi menimbulkan kerumunan Dari Talawut, Jun Amanga, MNC TV mengeluarkan